Intro Menjadi musisi dan pencipta lagu yang menghiasi belantika musik Indonesia dengan karyanya yang hingga saat ini masih didengar dan dinyanyikan kebanyakan orang tidak lantas membuat para musisi dapat menjalani hidup berkecukupan di masa tuanya. Nasib musisi lawas kini menjadi dipertanyakan kehadiran dan juga keberadaannya. Namun, siapa sangka bahwa musisi lawas Indonesia yang dahulu sangat terkenal akan karyanya, kini mengalami nasib yang tidak mengenakan bahkan bisa dikatakan tragis. Meskipun pernah menjadi musisi yang berkecukupan tapi tak menutup kemungkinan bahwa banyak musisi lawas yang kini mengalami masa sulit. Banyak faktor mengapa para musisi tersebut terhimpit ekonomi. Selain karena tidak mendapat royalti, ada juga karena sakit yang memaksa mereka tidak dapat berkreasi dan beraktifitas seperti awalnya. Hal itu pun yang terjadi pada beberapa musisi tanah air dan pencipta lagu yang pernah berjaya di masa lalu. Saking parahnya cobaan kehidupan mereka, para musisi tersebut diberikan santunan agar bisa bertahan hidup. Seperti apa kehidupan mereka sekarang, berikut ini tim bintang top telah merangkum berita dari sumber terpercaya. Andi Mapa Jalos Salah satu musisi lawas legendaris yaitu Andi Mapa Jalos. Andi adalah pencipta lagu legendaris dari almarhum Chrisye yang berjudul Jumpa Pertama. Hingga kini, lagu tersebut masih cukup populer dan diputar di berbagai platform. Lagu-lagu lain yang ia ciptakan diantaranya adalah jerat dibawakan oleh Harvey Malayholo, suka-suka dinyanyikan oleh Atik Cebe, jerit anak manusia yang dipopulerkan oleh Nici Astria. Dalam dua tahun terakhir, di usianya yang ke-64 tahun Andi mengalami strok dan tinggal mengontrak di daerah Ciledug, Tangerang Selatan. Rudi Rampengan Kemudian musisi lawas selanjutnya adalah Rudi Rampengan. Musisi ini sudah berada di usia 66 tahun lebih. Di usia senjanya, nasib Rudi Rampengan diketahui kini hidup dan tinggal di rumah kontrakan di Bilangan Ciledug, Tangerang Selatan. Padahal, Rudi dahulunya adalah pencipta lagu laria penyanyi dan artis Indonesia. Rudi memiliki karya cipta lagu yang dibawakan oleh penyanyi sekaligus artis Indonesia seperti Mayang Sari dengan lagu Rasa Cintaku, Rano Karno dengan judul Adu Kamu, dan Jamal Mirdad yang menyanyikan lagu berjudul Hati Seteguh Karang. Iskandar Musisi lawas selanjutnya yang memiliki kondisi memprihatinkan adalah Iskandar. Musisi ini adalah pencipta lagu dari artis Iis Dahlia dengan lagu cinta yang ternoda dan juga menciptakan lagu bulan depan kepenghulu yang dinyanyikan oleh Nia dan Nia. Selain itu, Iskandar juga pernah menciptakan lagu untuk Rano Karno dengan judul Untuk Apalagi. Sebelumnya diketahui bahwa Iskandar menderita penyakit strok dan jantung. Bahkan Iskandar juga pernah mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan musisi lawas ini harus tinggal di rumah kontrakan di daerah Bubula Kota Bogor karena kekurangan keuangan. Namun, tampaknya pemerintah mendengar keluh kesahnya. Sehingga pada April 2022 lalu Direktorat Jenderal Pajak memberikan bantuan untuk musisi tersebut. Jimmy Manopo Jimmy Manopo adalah seorang penyanyi sekaligus drummer. Pada tahun 1980, dia sempat meluncurkan album solonya yang berjudul Album Perdana. Kiprah Jimmy Manopo di dunia musik tanah air sudah tak asing lagi. Ia sempat bergabung dengan grup band legendaris The Rollies hingga Jimmy Manopo Band. Baru saja dikabarkan pada Januari tahun 2022 lalu, jika kaki kanan musisi senior Jimmy Manopo diamputasi. Ayah Sherina Munaf selaku teman dekat Jimmy mengungkap penyebab diamputasinya kaki sang musisi pemicunya karena penyakit diabetes yang sudah lama ia derita. Masih ingat dengan Syam Permana alias Syamsuddin? Pria berusia 63 tahun ini merupakan pencipta lagu dangdut kenamaan asal Sukabumi Jawa Barat. Ia sempat hangat diperbincangkan beberapa tahun lalu karena hidupnya jauh dari kata mapan. Setahun berlalu, tak banyak yang berubah dari kehidupannya. Justru saat ini, ia membutuhkan uluran tangan dermawan untuk membantu biaya pendidikan putri keduanya yang terpaksa putus sekolah. Dengan gitar di tangannya dan lembaran kertas lagu, Syam berterus terang tentang kehidupannya saat ini. Ingatannya masih jelas terasa di masa-masa kejayaan Syam di Jakarta saat menciptakan lagu yang dinyanyikan oleh artis terkenal. Nama pedangdut sohor seperti Imam S. Arifin, Inesintiyah, Onasutra dan Asep Irama hingga Inul Daratis tak pernah ia buatkan lagu. Bakroda berputar, kehidupannya sebagai pencipta lagu tak bertahan lama. Tepatnya, saat krisis moneter, kaset bajakan mertebaran dan tak ada produser yang melirik pencipta lagu. Syam meninggalkan gemerlap ibu kota dan pindah ke Sukabumi. Di Sukabumi, ia pun bekerja serabutan. Hingga saat ini, ia bahkan belum pernah menikmati hasil dari royalti lagu yang ia ciptakan. Syam mengatakan, sempat ada pengacara yang ingin membantunya untuk memperjuangkan royalti. Akan tetapi, mereka menghilang dan tak ada kabar sejak pemberitaannya ramai pada tahun lalu. Di usianya yang tak lagi mudah, Syam mengisi kegiatan sehari-hari dengan membantu istrinya sebagai petani di sawah yang menggarap lahan milik orang lain. Reza Herlambang Penyanyi dan pencipta lagu Reza Herlambang mengalami perubahan nasib yang drastis. Dulunya merupakan seorang anak sultan bergelimang harta. Kehidupannya lalu anjlok menjadi sangat miskin hingga tidak punya apa-apa lagi. Di awal 2001, Reza Herlambang termasuk dalam jajaran selebritis terkaya di Indonesia. Salah satu lagu ciptaannya yang populer adalah Kau yang memilih aku yang dipopulerkan oleh Syahrini. Lagu tersebut menghantarkan Syahrini sebagai salah satu penyanyi top di tanah air. Roda kehidupan memang selalu berputar. Dalam sekejap saja, keadaan ekonomi Reza dan keluarganya juga minus usai bisnis yang mereka jalani mengalami kerugian yang sangat besar. Dalam satu malam saja, orang tua Reza sempat mengalami kerugian mencapai 12 miliar. Hal ini membuat Resa Herlambang dan orang tuanya yang semula tinggal di rumah mewah harus numpang di rumah tantenya hanya untuk sekadar bertahan hidup. Beberapa waktu kemudian, Resa dan keluarga mengontrak rumah petakan seharga 550 ribu rupiah di bilangan Bintaro dan tidur di kamar yang banyak tikus. Agus Jumhari Agus Jumhari merupakan keyboardist yang sempat berkeliling dunia dan dikontrak Brunei Darussalam untuk melayani keluarga kerajaan. Saat ini, Agus tinggal di sebuah rumah petak kontrakan di kawasan Tanah Kusir Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton saluran kami bintang top. Semua berita yang kami sajikan dapat kami pertanggung jawabkan. Semoga selalu dilancarkan rezekinya.